Bus ini adalah rombongan orang yang berangkat bertamasya ke Cernobil. Pemberhentian pertama berjara 30 km dari batas zona pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada pemberhentian ini, para pengunjung diminta untuk menunjukkan kartu identitas mereka, kemudian dilanjutkan dengan menandatangani surat pernyataan untuk tidak menuntut apapun atas efek kesehatan yang terjadi setelah mengunjungi tempat ini. Turguide akan membawa rombongan masuk ke lokasi yang lebih dekat dari reaktor nuklir. 5 km dari reaktor nuklir, terdapat bekas pemukiman yang sudah terkontaminasi dan tidak berpenghuni. Meskipun kejadian tersebut sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, sisa reaktor nuklir di tempat ini masih sangat tinggi. Dalam perjalanan, Geiger Counter mengeluarkan bunyi lebih keras. Geiger Counter adalah pengukur tingkat radiasi suatu tempat. Semakin tinggi tingkat radiasi, semakin keras suara alat ini berbunyi. Suara ini menandakan bahwa rombongan semakin dekat dengan pusat reaktor nuklir. Iya, Chernobyl menjadi destinasi Dark Tourism, yaitu destinasi wisata yang mengajak wisatawan masuk ke dalam masa kelam dari suatu tempat. Cernobyl dikelola oleh perusahaan dan wira swasta profesional. Perusahaan ini didukung oleh para ahli dalam bidang rencana Cernobyl, ekologi, dan pariwisata. Wisata ini memiliki misi untuk memberikan edukasi secara langsung di tempat kejadian oleh para ahli. Tentang radiasi dan cara bertahan hidup saat berada dalam bencana antropogenik, yaitu bencana yang diakibatkan oleh perilaku manusia. Perjalanan wisata tersebut dikelola oleh Chernobyl Tour sejak tahun 2008 dan sudah memiliki lisensi resmi, sehingga semua aktivitas wisata ini dilakukan dengan prosedur yang ketat, demi kepentingan keamanan pengunjung. Menteri Kebudayaan dan Kebijakan Informasi Ukraina Oleksandr Kachenko menyampaikan bahwa Ukraina berencana meresmikan status kawasan itu dengan mengajukannya menjadi situs warisan dunia UNESCO, karena alasan budaya. Situs warisan dunia adalah bangunan terkenal atau kawasan dengan perlindungan hukum yang memiliki makna budaya, sejarah, ilmiah, atau bentuk penting lainnya yang dianggap bernilai luar biasa bagi kemanusiaan. Ukraina memiliki tujuan untuk mengembangkan zona eksklusi sebagai tujuan utama wisata, dan memasukkan situs-situs tertentu dalam daftar warisan dunia UNESCO. Pada situs resmi Chernobyl Tour dituliskan, terdapat banyak sekali paket perjalanan yang bisa dipilih wisatawan, dari paket perjalanan satu hari sampai dengan perjalanan via udara, dan tentunya dengan biaya yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, Chernobyl Tour juga menyediakan paket perjalanan HBO Chernobyl Seri Store, yaitu perjalanan mengunjungi lokasi asli yang ditampilkan pada miniseri Chernobyl yang dirilis oleh HBO. Dengan paket ini, wisatawan akan diajak mengunjungi The Basement of the Chernobyl Nuclear Power Twine, The Fire Department, dan bahkan mungkin bisa bertemu langsung dengan saksi sejarah yang masih hidup. Pengunjung juga bisa mengendarai kendaraan patroli lapis baja, di mana para likuidator pada tahun 1986 melakukan pengecekan radiasi dan membuat peta kontaminasi radiasi yang pertama. Dan juga, pengunjung bisa menikmati menu makan siang para pekerja PLTN Chernobyl pada masa itu. Paket ini dimaksudkan untuk membawa para pengunjung yang sudah menyaksikan miniseri Chernobyl ke dalam tempat aslinya, sehingga akan membawa mereka ke gambaran masa lalu yang sebenarnya. Sebelum menggunakan nama Chernobyl, PLTN ini memiliki nama PLTN Vladimir I. Lenin. Seorang politisi, teoretikus, serta revolusioner dari Rusia sebagai pendiri partai komunis Rusia. Namun, PLTN ini lebih dikenal dengan nama Chernobyl. Pada tahun 1977, reaktor pertama Chernobyl sukses berdiri. Kemudian, menyusul lagi 3 unit reaktor pada tahun 1978, 1981, dan 1983. Masing-masing reaktor bermuatan 1000 MW. Berjenis reaktor Bolshoi Moskonosti-Kanalny, atau RBMK. Bencana Chernobyl memancarkan radiasi 2 kali lebih besar daripada bom di Hiroshima. Dan itu berlaku kelipatan setiap jamnya. Iya, bencana ini adalah bencana terburuk dalam sejarah pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaktor RBMK menggunakan uranium-235 sebagai bahan bakar. Setiap atom U25 bergerak bagaikan peluru dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya dan menembus semua materi yang ada di sekitarnya. Kayu, logam, beton, daging, apapun. Setiap gram dari U-235 berisi lebih dari 1 juta miliar peluru tadi. Sedangkan Chernobyl memiliki lebih dari 3 juta gram. Dan dalam kondisi terbakar. Angin akan membawa partikel radioaktif melintasi seluruh gunung Asia. Hujan akan menurunkannya ke daratan. Artinya, ada 3 juta miliar triliun peluru yang berada di udara akan dihirup manusia pada air dan makanan yang akan dimakan manusia. Dan beberapa peluru-peluru ini tidak akan berhenti bergerak selama 100 tahun. Dan beberapa peluru lainnya tidak berhenti bergerak selama 50 ribu tahun. Bencana ini terjadi pada tahun 1986 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Uni Soviet. Pembangkit listrik Chernobyl terletak di pemukiman Pripyat, 16 km barat laut kota Chernobyl dan 104 km di utara Kiev, Ukraina. 26 April 1986 Tragedi ini bermula dari kebohongan para pemegang tanggung jawab pembangunan reaktor nuklir yang menandatangani dokumen final tanggal 20 Desember 1983. Dokumen yang menyatakan bahwa reaktor nuklir tersebut sudah siap digunakan dan sudah berhasil melalui tes keamanan. Padahal pekerjaan mereka belum sepenuhnya selesai dalam hal uji keamanan. Dengan adanya pernyataan resmi tersebut, masing-masing dari tiga orang petinggi di PLTN Chernobyl mendapatkan penghargaan. Viktor Brukanov dianugerahi Heroes of Socialist Labor, Nikolai Fomin dianugerahi Penghargaan Buruh Sejati, Valerius Labor Award, dan Anatoly Dyatlov diberikan Urdo Panji Merah, Order of the Red Banner of Labor. Reaktor nuklir menghasilkan panas pada bagian inti reaktor. Inti reaktor nuklir adalah bagian dari reaktor nuklir yang berisi komponen bahan bakar nuklir, di mana terjadi reaksi nuklir dan menghasilkan panas. Dengan memanfaatkan panas inti reaktor dan menggunakan aliran air dingin secara konstan, yang melalui inti nuklir, air berubah menjadi uap. Kemudian uap digunakan untuk memutar turbin, dan dari proses inilah listrik dihasilkan. Chernobyl menggunakan reaktor RBMK-1000, yakni reaktor air mendidih, berdaya termal 3200 MW dengan moderator dari grafik. Pendinginnya menggunakan air yang diambilkan dari sungai Pripyat. Meskipun pembangkit listrik dibangun dengan tujuan untuk menghasilkan listrik, pembangkit listrik tetap membutuhkan energi listrik untuk menggerakkan mesin pembangkit tersebut. Lalu, bagaimana jika energi listrik penggerak mesin tiba-tiba mati? Hal yang akan terjadi adalah pompa air tidak bisa mengirim air ke inti reaktor. Kemudian, panas inti reaktor meningkat dan bahan bakar meleleh. Jika panas tidak segera diturunkan, maka terjadilah bencana nuklir. Masalah ini sebenarnya sudah diperkirakan oleh para insinyur nuklir. Oleh karena itu, mereka sudah menyiapkan 3 generator cadangan berbahan bakar diesel. Dengan adanya generator ini, kemungkinan pembangkit listrik kehilangan daya bisa dihilangkan. Jadi, bencana Chernobyl ini tidak mungkin terjadi jika semua dilakukan sesuai prosedur. Namun, karena sikap aroga, sombong dan kebohongan ditambah dengan kurangnya pengetahuan tentang apa yang mereka tangani. Para petinggi PLTN Chernobyl membuka pintu bencana mereka sendiri. Operator Chernobyl mulai mengurangi daya di reaktor nomor 4 sebagai persiapan untuk melakukan uji keamanan. Uji keamanan ini sudah mereka rencanakan bertepatan dengan jadwal penghentian rutin untuk keperluan pemeliharaan. Pengujian ini memiliki tujuan untuk mencari tahu apabila terjadi kegagalan daya listrik. Apakah turbin pembangkit yang masih berputar dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menjaga pompa air pendingin tetap berjalan selama jeda singkat sebelum generator darurat bekerja. Keluaran reaktor diturunkan dari 3200 MW menjadi 1600 MW. Dan pada kondisi ini pengujian keamanan bisa dilakukan pada daya 700 MW. Namun, daya 1600 MW ini tidak boleh diturunkan lagi hingga 10 jam berikutnya karena ada kebutuhan daya di gardu listrik KIF. Dan jeda 10 jam inilah satu celah yang tidak dipahami dengan baik oleh para operator yang kemudian menjadi petaka. Operator menerima izin untuk melanjutkan pengujian keamanan dan mematikan turbin. Namun, operator pada shift malam ini bukanlah operator yang berpengalaman. Dan mereka tidak mendapatkan instruksi yang tepat bagaimana cara melakukan uji keamanan. Dan bahkan, salah satu dari mereka masih berumur 25 tahun yang baru kerja di PLTN tersebut selama 4 bulan. Leonid Toptunov Penurunan daya menjadi 700 MW dilakukan oleh Leonid Toptunov atas perintah Dyatlov. Daya turun drastis, jauh di bawah 700 MW, di mana reaktor dianggap stabil. Operator merespon keadaan ini dengan melepas sebagian besar batang kendali dan ini melanggar pedoman keselamatan PLTN. Namun, operator masih kesulitan menaikkan daya. Hal ini dikarenakan adanya penumpukan xenon di inti. Untuk memahami peristiwa Chernobyl, cukup memahami proses berikut ini. Ada dua hal yang terjadi di dalam reaktor inti. Pertama, reaktifitas yang menghasilkan daya naik. Kedua, reaktifitas yang menghasilkan daya turun. Tugas operator hanya menjaga keseimbangan reaktifitas kedua daya tersebut. Bahan bakar uranium Saat atom uranium terpecah dan saling bertumbuhkan, reaktifitasnya naik. Namun, jika tidak diseimbangkan, reaktifitas akan terus meningkat. Batang kendali boron adalah pengendali jalannya operasi reaktor agar laju pembelahan atau operasi neutron di dalam reaktor dapat diatur sesuai kondisi operasi yang dikehendaki. Sederhananya, batang kendali adalah rim reaktor RBMK. Kemudian, ada air dingin sebagai pendingin yang mengeluarkan panas dari sistem reaktor. Ketika itu terjadi, air menjadi uap atau yang biasa disebut sebagai void. Pada reaktor jenis RBMK yang digunakan di Chernobyl, ada sesuatu yang disebut dengan koefisien void positif. Artinya, semakin banyak uap yang dihasilkan, maka semakin tinggi reaktifitasnya. Semakin panas, semakin banyak uap yang dihasilkan, reaktifitas meningkat lagi, lagi, dan lagi. Dan ini merupakan siklus yang mengerikan. Hal itu akan terjadi jika tidak ada koefisien suhu negatif. Saat bahan bakar nuklir memanas, maka menjadi kurang reaktif. Jadi, bahan bakar meningkatkan reaktifitas, batang kendali dan air menurunkannya, uap meningkatkannya, peningkatan suhu menurunkannya. Siklus inilah yang kemudian dapat menghasilkan energi listrik tanpa menghasilkan asap maupun api. Dan karena inilah, banyak yang mengklaim bahwa energi nuklir ramah lingkungan. Ketika uranium terpecah untuk melepaskan energi, dia menghasilkan elemen baru yang bernama xenon atau biasa disebut sebagai racun. Xenon ini bisa menurunkan reaktifitasnya. Ketika inti reaktor beroperasi dengan daya penuh, xenon akan terbakar habis sebelum menimbulkan masalah. Tapi, karena adanya penundaan, reaktor 4 Cernobil beroperasi separuh daya selama 10 jam. Hal ini mengakibatkan xenon tidak terbakar sepenuhnya. Xenon menumpuk dan meracuni inti. Akibatnya, reaktor mulai kehilangan keseimbangan. Harusnya, dalam kondisi ini uji keselamatan tidak boleh dilanjutkan. Namun, 3 orang ini bersikeras mengizinkan untuk melanjutkan uji keselamatan. Dan, operator yang bekerja pada shift malam dengan pengetahuan yang sangat minim tentang uji keamanan ini diminta menurunkan daya ke 700 MW. Reaktor hampir padam, para operator reaktor 4 terjebak pada kondisi yang mengarah langsung ke bencana. Tidak ada jalan kembali, dan mereka semua belum menyadari, tapi bencana ini tak terhindarkan. Pada 30 MW, xenon masih terus terbentuk, tapi tidak ada yang terbakar. Reaktor dipenuhi oleh xenon, dan membuat keadaan semakin memburuk. Reaktor tak cukup panas untuk menghasilkan uap yang cukup. Satu-satunya cara aman untuk menaikkan daya dari kondisi ini adalah melakukannya dengan sangat perlahan dalam waktu 24 jam. Namun, Dyatlov tidak mengindahkan hal itu dan bersikeras tetap melakukan uji keamanan. Sehingga, Akimov dan Toptunov hanya memikirkan satu cara, yaitu menarik keluar batang kendali boron. Dan mereka menarik 205 batang kendali boron dalam reaktor 4. Itu artinya hampir semua rem reaktor ditarik keluar dari reaktor. Seiring dengan bahan bakar yang menjadi dingin, maka koefisien suhu negatif tak lagi membebani reaktivitas. Karena xenon meracuni inti dengan sangat kuat, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menaikkan daya ke 200 MW. Dalam kondisi batang kendali boron hampir terangkat semua dan sistem darurat tidak terhubung, hal yang mengimbangi reaktor hanya tinggal air dan xenon. Daya stabil, meskipun pada tingkat yang lebih rendah dari yang diinginkan. Dan pengawas pabrik, yaitu Diatlov, memerintahkan pengujian untuk tetap dilanjutkan. Sistem sudan darurat otomatis dan fitur keselamatan lainnya kemudian dimatikan. Dan ini adalah kesalahan fatal yang sudah dilakukan oleh para pekerja shift malam ini. Masalah yang mereka hadapi tak bisa diselesaikan. Yaitu, daya terlalu rendah, air terlalu banyak, dan tes ini sudah benar-benar kacau. Hasil tes ini sudah tidak berguna sama sekali. Toptunov melihat laporan dari sistem komputer skala reaktor. Berdasarkan kurangnya batang kendali yang memadai, komputer menyarankan agar reaktor dipadamkan. Diatlov tetap memerintahkan bawahannya untuk mematikan aliran pompa air ke reaktor dan melanjutkan tes. Setelah daya turun sangat cepat dan berhasil dinaikkan di 204 MW, saat tes dimulai, tiba-tiba lonjakan daya yang tidak terduga terjadi. Bahan bakar uranium tak diimbangi oleh pendingin air dan batang kendali boron. Keseimbangan seketika beralih ke arah sebaliknya. Kurang dari sedetik, reaktifitas meningkat. Di dalam inti reaktor, air yang tersisa langsung berubah menjadi uap. Void terbentuk, tidak ada air yang menggantikannya. Uap meningkatkan reaktifitas, meningkatkan panas, meningkatkan uap, meningkatkan reaktifitas. Zenon yang tersisa meluruh, habis. Mengetahui kondisi ini, Akimov segera menekan tombol darurat, yaitu tombol AZ-5. Dengan menekan tombol ini, semua batang kendali akan masuk sekaligus ke dalam reaktor dan reaksi berhenti sepenuhnya. Namun, tombol ini akan berfungsi dengan baik jika semua protokol keamanan tidak ada satupun yang dilanggar. Dengan banyaknya protokol keamanan yang sudah dilanggar, tombol AZ-5 adalah pemicu bencana yang seakan sudah diciptakan. Batang kendali boron yang dikeluarkan kembali masuk ke dalam reaktor. Batang kendali memang terbuat dari boron yang berfungsi untuk mengurangi reaktifitas, tapi tidak untuk ujung batang kendalinya. Ujungnya terbuat dari grafit yang dapat meningkatkan reaktifitas. Saat batang kendali masuk ke dalam inti, reaksi inti yang sudah meningkat, meroket. Setiap molekul air yang tersisa berubah menjadi uap yang menyebar dan merusak rangkaian saluran batang bahan bakar. Akibatnya, batang kendali pada saluran itu tak bisa bergerak lagi. Ujung grafit tetap pada posisinya dan mempercepat reaksi tanpa henti. Kini, reaktor 4 Cernobil menjadi bom nuklir. Reaktor 4 Cernobil yang dirancang untuk beroperasi pada 3.200 MW naik menjadi 33.000 MW lebih. Tekanan di dalam inti tidak dapat ditahan lagi. Tutup reaktor terlepas seketika, oksigen langsung masuk. Berpadu dengan hidrogen dan grafit yang sangat panas. Mengakibatkan ledakan dahsyat yang menghancurkan gedung beserta isinya. Atap reaktor seberat seribu ton meledak dan menunjukkan inti reaktor. Satu ledakan ini masih disusul oleh ledakan berikutnya dengan 700 ton material grafit dengan kandungan radioaktif. Tidak hanya asap hitam yang keluar, namun cahaya biru juga memancar ke udara. Cahaya itu adalah radiasi yang mengionisasi udara. Tak seorang pun di ruangan pada malam itu tahu bahwa tombol AZ-5 bisa menjadi detonator. Mereka tidak tahu itu. Karena hal itu dirahasiakan dari mereka. Helikopter mulai membuang pasir, tanah liat, boron, timbal, dan dolomit ke dalam inti yang terbakar dalam upaya untuk memperlambat emisi radioaktif. Setelah merahasiakan dari penduduk tentang bencana itu selama sekitar 36 jam, pejabat Soviet akhirnya mulai mengevakuasi sekitar 115 ribu orang dari Pripyat, serta kota-kota dan desa-desa terdekat. Penduduk diberitahu bahwa bencana ini bersifat sementara dan mereka hanya boleh mengemas dokumen dan barang-barang penting, ditambah dengan beberapa makanan. Namun, setelah semua penduduk sudah terevakuasi, pemerintah membuat zona eksklusi atau zona pengecualian di sekitar Chernobyl yang mencegah mereka kembali selamanya. Setelah bencana ini, proses penanganan untuk mencegah penyebaran radioaktif terus dilakukan. Setidaknya ada 800 ribu pekerja yang terlibat dalam penanganan bencana ini. Pada tanggal 9 Mei 1986, para pekerja mulai menuangkan beton di bawah reaktor untuk cegah cemaran radioaktif. Kebocoran radiasi bisa dicegah, tapi penanggulangan sampah radioaktif kadar tinggi perlu waktu beberapa dekade. Selubung beton atau sarkofagus yang sudah berusia 3 dekade telah bocor dan runtuh di beberapa bagian. Cemaran radiasi juga diakini bocor lagi. Oleh karena itu, untuk mencegah kebocoran radiasi, pada tahun 1997, negara-negara G7 memutuskan untuk membangun sarkofagus terbaru dengan teknik termodern. Ada lebih dari 40 negara yang mendanai pembangunan sarkofagus ini, yang kemudian mulai dibangun pada tahun 2010. Sarkofagus baru anti-radiasi ini diklaim para insinyur Eropa mampu mencegah bocoran radiasi, hingga abad mendatang. Dan sarkofagus ini pecahkan rekor konstruksi pelindung terbesar yang pernah dibuat manusia. Dengan konstruksi 36.000 ton baja, tinggi 108 meter, lebar 257 meter, dan diklaim mampu bertahan dari gempa bumi berkekuatan 6 skala Richter dan tornado skala 3. Dari bencana ini, sekitar 4% radioisotope lolos ke lingkungan. Nilai ini setara 9 ton radioisotope. Sekitar 5,4 ton radioisotope tersebut mendarat di Belarus. Sisanya terbang di bawah angin ke barat hingga menjangkau kepulauan Inggris. Kepanikan sampai di Sweden, 1100 kilometer dari Chernobyl. Pada tanggal 27 April 1986, kru PLTN Forsmark mendeteksi lonjakan paparan radiasi yang sangat tinggi di lingkungan mereka. Radiasi tinggi ini terdeteksi di luar gedung PLTN, bukan di dalam gedung. Akibatnya, di sekitar reaktor seluas 6.400 km persegi, dinyatakan sebagai zona tertutup. Berapa banyak korban jiwa akibat kecelakaan nuklir tersebut tidak ada catatan yang akurat. Laporan resmi menyebut sekitar 50 orang meninggal. Namun, Badan Energi Atom Internasional, IAEA menaksir lebih dari 9.000 orang yang tewas. Ada banyak sekali puing-puing radioaktif dan pencemaran menyebar melewati zona sekitar 2.600 km persegi. Seluruh wilayah ini harus dievakuasi sepenuhnya. Harus diperiksa ke setiap kota dan setiap desa untuk memastikannya. Semua hewan yang berada di zona ini harus dianggap sudah tercemar dan harus dimusnahkan untuk mencegah penyebaran radiasi dan penyakit. Tanah-tanah di daerah ini harus dikubur dengan tanah baru untuk menutupi radioaktif. Terima kasih telah menonton!